Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, saya pikir ini menarik sekali untuk kita simak. Jadi di video ini guys, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa sebenarnya Bahar Bin Semid itu ilmu agamanya guys, sangat dangkal sekali. Bahkan menurut beliau, dalam baca kitab pun Bahar Bin Semid itu masih belepotan alias banyak yang salah guys. Oke, sebelum saya memberikan komentar lebih lanjut, yuk simak dulu video berikut ini guys. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Waliso, Bahwasannya tidak ada anak cucu Waliso. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang-sekarang, ngaku cucunya Waliso, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak ibu. Kalau dari pihak ibu terputus. Waliso nya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Kenapa kau berpihak kepada asing? Eh anjing, eh babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Eh anjing, eh babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Eh anjing, eh babi. Kenapa kau pakai sorban, tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Abibah hari itu nggak alim. Keilmuannya, agamanya nggak begitu dalam. Apalagi sampai membahas tasawub, tauhid, ilmu dirosi, ilmu wirosi. Membahas paduan antara tekstual yang luas dengan kontekstual. Baik keberagaman, baik kebangsaan, dan sebagainya. Nggak. Saya berani. Adu argumen, debat ilmiah. Bahkan saya nantang. Tentang agama. Atau minimal baca kitab lah. Oh Allah. Pasti lain. Temukan dengan Nabi Bahar. Adu argumen ilmiah. Minaknya baca kitab lah. Kita cari kitab yang semua belum tahu. Jadi baca. Akan ketemu siapa yang kahluk sahambek saya yang kalah. Ini demi kecintaan saya kepada ulama-ulama guru-guru saya. Pembelaan sebagai murid untuk guru-guru yang tercinta. Tercinta. Masya Allah. Ini kesombongan yang perlu dijinakkan. Sekali lagi. Bapak ada tuh lihat. Lahir-lahir-lahir tidak halim. Keilmuannya tidak luas. Sedangkan baca kitab keliru-keliru. Coba lihat pengajian-pengajiannya. Apa isu pengajiannya? Mana yang mengupas luasnya agama. Keilmuwan-keilmuwan. Hasianah-hasianah Islam ya ada. Ya pembukaan. Mwamuk-mwamuk. Teriak-teriak. Ya mudahnya ya mudah. Berani itu aja. Mudahnya mudah. Gendel itu aja. Ya gendel akhirnya. Ya ini yang masalahnya sih. Undang-undang ini. Gendang apanya. Mestinya mencernihkan. Membuat wawasan malah. Membingungkan. Membuat gelap. Mencerahkan. Malah menggelapkan. Mendinginkan. Malah memanas-manasi. Jadi bahayanya. Orang yang tidak berilmu. Tapi kok berani. Orang berani yang tidak berilmu. Ini bahayanya di sini. Akan membuat kacau balau. Apalagi nanti membahas ilmu wirusi. Ilmu kecerihan batin. Ilmu tentang. Taholi. Tahali. Pembersihan hati. Penghiasan hati. Sehingga tajali. Muncul muhabbah. Rahmah. Souk. Zouk. Dan sebagainya. Tambah. Mungkin caw. Mohon maaf. Ini sebagai pembilaan saya. Kepada guru-guru mulia kami. Dan mudah-mudahan. Segera. Dibereskan. Oleh Rabbi Tuala Wiyah. Kami. Pecinta. Duriah Rasul. Kami pecinta. Habait. Coba lihat. Semua tempat kami. Ada. Foto-foto. Para hamba'at yang mulia. Habib Sholeh. Idulah saya. Alamah. Qutbul. Sehingga. Tapi kalau. Kesalahannya. Jangan didukung. Kalau yang. Tidak benar. Mengbodohkan. Jangan dilulu. Bukan. Tuntunan Nabi Muhammad. Bukan. Syariah Nabi Muhammad ini. Mendewan-dewakan. Kebodohan ini. Wah bayar nanti. Khawatir. Umat Nabi Muhammad. Masuk surga. Dengan amal dan ilmunya. Sedangkan. Duriah khawatir. Nanti. Malah banyak yang. Kandas. Karena membangga-mbanggakan. Nasabnya. Ini yang. Benji. Jelas-jelas. Duriah. Bahkan. Sayyidil Habib. Abdullah Bilhaddad. Sayyidil Habib. Ratib Bilhaddad. Dalam kitab. Yang mengatakan. Orang yang. Membangga-mbanggakan. Nasab. Leluhurnya. Dia akan tertutup. Atas berkah. Nasabnya. Kenapa? Karena datuk-datuknya. Mendapatkan. Kemuliaan. Bukan. Karena membangga-mbanggakan. Tapi karena. Ilmu. Amal. Kemakrifatan. Dan rahmah. Kepada alam semesta. Hamar ma'ruf. Nahimungkar. Itu dengan ma'ruf. Tidak dengan kemengkaran. Walafu minggum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys. Kira-kira kalian setuju gak? Dengan apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Kalau saya bukan hanya sekedar setuju guys. Bahkan saya sangat-sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Karena selama ini yang saya tahu bahwa Bahar bin Smith ketika berceramah sebagian besar yang disampaikan oleh dia adalah tentang nasab saja guys. Seakan tidak ada topik lain, tidak ada pembahasan lain selain tentang nasab. Selain itu guys, tidak jarang Bahar bin Smith ketika berceramah selalu diisi dengan caci maki dan provokasi. Oleh karenanya saya kira tidak berlebihan kalau kemudian ustadz tadi itu mengatakan bahwa sebenarnya Bahar bin Smith ini minim ilmu agama dan bahkan kalau baca kitab banyak yang salah. Itulah yang dikatakan oleh ustadz tadi guys. Dan yang paling penting sebenarnya berani gak ya kira-kira Bahar bin Smith ini menerima tantangan dari ustadz tersebut. Yaitu untuk berdialog, berdiskusi atau bahkan berdebat dengan ustadz tersebut guys. Tapi menurut saya mending jangan deh nanti Bahar bin Smith ini malah tambah ketahuan bodohnya kalau sampai berani menerima tantangan ustadz tersebut guys. Sekian video kali ini dan terima kasih.